Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Hasil pertandingan Liverpool VS RB Leipzig Update Liverpool telah merangkum hasil pertandingan Liverpool VS RB Leipzig tadi malam dan berikut hasil ulasannya. Terima kasih telah menonton! 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 Salah dan Mane kembali bersaing untuk penghargaan pemain terbaik Afrika Mohamed Salah dan Sadio Mane keduanya masuk dalam daftar 3 pemain terakhir untuk penghargaan pemain terbaik pria CEF setelah menjalani tahun yang bersejarah bagi kedua pemain tersebut. Salah dan Mane bukan lagi rekan satu tim, nama yang terakhir pindah ke Bayern Munich musim panas ini setelah 6 tahun bersama Liverpool. Mereka sekarang adalah rival di Eropa yang sebenarnya sudah biasa bagi mereka dalam beberapa tahun terakhir saat di pangkung internasional bersama negaranya masing-masing. Tahun ini saja mereka telah berhadapan di dua laga penting, ex-Liverpool menang di keduanya saat Senegal memenangkan Piala Afrika dan mengamankan tempat di Piala Dunia 2022 dengan menyingkirkan Mesir. Meskipun ada alasan kuat untuk kedua pemain itu memenangkan Belon Dior mendatang di bulan Oktober, hanya ada satu pemenang seperti juga yang akan terjadi dalam penghargaan CEF minggu ini. Konfederasi Sebak Bola Afrika telah mengumumkan daftar terakhir untuk berbagai penghargaan menjelang acara pada hari Kamis 21 Juli. Salah dan Mane menjadi dua kandidat kuat untuk memperebutkan hadiah pemain terbaik Afrika tahun ini. Namun mereka juga masih disaingi oleh keeper Chelsea dan Senegal, Edward Mendy, yang memainkan peran penting dalam dua kesuksesan untuk negaranya awal tahun ini. Para pengawat sepak bola dunia pun banyak yang meyakini juga pemenangnya adalah bintang baru Bayern Munich, Sadio Mane. Sebab Mane berhasil membawa matan klubnya meraih dua gelar musim lalu, selain itu Mane juga membawa Senegal meraih banyak prestasi, bermain dengan potensi cedera gegar otak dan mencetak gol penalti kemenangan di final FKON. Dia juga menjaringkan tendangan penalti yang menentukan di final playoff untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia. Total utang Barcelona ke Liverpool beli kontinio tahun 2018 hingga kini belum lunas. Klub papan atas La Liga Spanyol, Barcelona dinobatkan sebagai klub dengan utang terbesar di Eropa. Salah satu yang paling banyak adalah total utang Barcelona ke Liverpool. Klub katalan tersebut tercatat memiliki utang 42 juta euro pada Liverpool. Utang tersebut merupakan biaya transfer Filip Continho yang diboyong dari The Reds pada 2018 silam. Saat itu, Barcelona berani membayar Continho dengan 160 juta euro, namun pembayaran itu belum tuntas hingga meninggalkan jejak utang 42 juta euro. Utang itu masih ditanggung Barcelona hingga saat ini. Kedatidemikian, klub ini tetap jor-joran mengalokasikan dana dalam membeli pemain. Barcelona menggelontorkan setara lebih dari 8,2 triliun rupiah untuk membeli pemain di bursa transfer Eropa musim ini. 3 triliun rupiah atau 200 juta euro diantaranya dikabarkan habis untuk mendatangkan Robert Lewandowski. Melansir ISPN.com, Barcelona dilaporkan memiliki utang-utang 1,3 miliar euro atau sekitar 19,5 triliun rupiah. Jumlah utang ini menempatkan Katalan dalam jajaran klub Eropa dengan utang tertinggi bersama Juventus, Tottenham Hotspur, dan AC Milan. Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone.